SM Store, amanah dalam muamalah Kerugian pertama, akhirat adalah ancaman tidak dimasukkan ke dalam surga. Apa dalilnya? Rasulullah SAW di dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Di dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dari sahabat Nabi Samurah bin Jundub RA Nabi Muhammad SAW pernah bersama para sahabatnya Kemudian beliau berkata, dapat wahyu beliau Adakah si fulan? Keluarga fulan yang baru meninggal, adakah yang disini hadir? Kata Rasulullah SAW Dia tidak ada yang jawab Kemudian ditanya yang kedua, ditanya yang ketiga Baru dijawab Saya wahai rasulullah orangnya Saya keluarga fulan yang baru meninggal Kata Rasulullah SAW Kenapa engkau tidak menjawab ketika aku bertanya pertama, kedua, dan ketiga Maka Rasulullah SAW mengatakan Wahai fulan keluarganya si fulan yang baru meninggal Aku tidak ingin mengabarkan kepada engkau Kecuali untuk kebaikan keluargamu yang baru meninggal Ya Kenapa? Keluargamu sekarang lagi sulit di kuburan Dapat wahyu beliau Kenapa? Ma'asur bidaini Dia tertahan dengan hutangnya Para ulama rahimahumullah ta'ala menjelaskan Di antaranya al-sheikh Al-allama Baqiyatul salaf Ulama penerus salaf Di zaman sekarang yang masih hidup Al-sheikh Abdul Muhsin Bin Hamad Al-Abbad Habibullah ta'ala Beliau mengatakan Ma'asurun bidaini Tertahan dengan hutangnya Maksud dari tertahan adalah Ma'asub bahbusun andukul jannah Tertahan dari masuk surga Ini hati-hati Pak Sebelum dibayar Dia ditahan dulu Sebelum dibayar Lihat lagi hadith yang lain Rasulullah SAW Dalam hadith riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidhi Nabi Muhammad SAW Beresap dari Sahabat Nabi Sauban Maulah Rasulullah SAW Sauban Orang yang pernah dimerdekakan oleh Rasulullah SAW Rasulullah SAW Berkata Siapa yang Ruhnya Terpisah dari jasadnya Dan orang itu Terlepas dari Tiga perkara Yang bernama Kesombongan Yang kedua Makan harta Rampasan Tanpa kebenaran Yang ketiga Hutang Maka wajib surga Pemahaman balik Dari hadith ini Dia pasti ditahan Dari surga Kalau saat Ruhnya terpisah Dan dia masih punya Hutang Ini ancaman Akhirat pertama Lihat lagi Hadith Rasulullah SAW Riwayat Imam Tirmidhi Nafsul mu'min Mu'allakatun Bidaini Hatta yuqba'an Perhatikan para Ikhwah ini Ini Perkara Ruhnya orang beriman Tertahan Sampai Dilunaskan hutangnya Lihat Kata-kata Tertahan Apa maksudnya Jadi di langit Itu ada Sebelum naik langit ke satu Jadi ruh itu Kalau sudah berpisah Dengan jasadnya Kalau dia orang beriman Maka langsung Para malaikat Akan memasukkan Kedalam kain kafan Tanpa Sekejap mata Masuk dalam kain kafan Kemudian diangkat ke langit Karena dia orang beriman Dipukakan pintu langit Kemudian Sampai langit ke tujuh Kemudian Allah mengatakan Ya Ansadaqa abdi Hambaku berkata benar Kembalikan ruhnya Ke jasadnya di alam barzan Tapi kalau orang berhutang Pintu langit Tidak akan dibuka Ruhnya orang beriman Tertahan Tergantung Dengan hutangnya Sampai dibayar Ini kalau bisa kita katakan Adalah Ancaman Akhirat kedua Ruhnya Tidak akan diangkat ke langit Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya